Hai teman kembali bersama saya Bernhard Faras dan hari ini saya akan mengulas tas yang sehari-hari saya pakai kemanapun Hai teman berlangganan dulu yuk ke kanal ini dengan cara menekan tombol subscribe Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng agar kita dapat terus terhubung Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya Selamat menikmati Tas dari brown baffle dan ini sebenarnya tas sudah ada di rumah udah lama jadi pakai apa aja yang ada di rumah aja Enggak beli lagi dan memang waktu itu kondisinya juga sudah lama tidak terpakai dan sekarang Di sini kita bisa lihat ya ini tasnya tas kulit ini ada satu strapnya dan biasanya kalau kita pakai dia bisa dijinjing kayak gini Atau diselempangin kayak gini tuh kiri pegel kita bisa pakai yang kanan dan lain-lain nah fitur-fitur dari tas ini tuh enak banget karena kulitnya bagus terus di sini ada kuncinya juga dan dia kuncinya itu lumayan padat Terus juga di belakang ini ada satu slot untuk bisa masukin barang-barang nah mungkin saya akan mulas dari yang paling luar dulu Bapak itu pertama ini ada tisu Terus ada tisu basah ini selalu dibawa kemanapun Sama biasanya ada plastik tapi ini plastiknya kayak habis dipakai jadi lagi nggak ada Terus kita buka sekarang dalamnya pertama di dalamnya bisa dilihat sini teman-teman kalau ada satu slot di dalam ada satu slot juga di luar Jadi ada dua slot di sini saya bakal keluarin yang di slot atas dulu Slot atas ini ada dompet mungkin kalau dilihat dari atas kayak gini Slotnya satu dua ya nah terus selain dompet di depan juga saya taruh obat-obatan sini ada obat-obatan Obat yang selalu dibawa itu ada Hansaplas terus ada Hansaplas Koyo ini Hansaplas buat kalau keselakaan dan lain-lainnya Lalu ada tolak angin nah ini biasanya obat yang bisa dipakai untuk apa aja untuk flu dan segala macem dan aku biasanya bawanya dua nih Ada yang flu sama yang biasa tapi yang flunya kayaknya lagi habis sama listerin untuk umur-kumur Tadinya sih aku bawa sikat gigi dan pasta giginya cuman agak ribet ya dan karena suka basah jadi daripada ribet mendingan pakai listerin aja Dan disini ada tulisannya sebenernya ini waktu itu belinya di Miniso dan semua labelnya memang udah aku potong karena semua label-label itu rata-rata aku potong kalau bisa dipotong Jadi nggak ada mereknya sama sekali di setiap barang-barang itu Nah kecuali yang kayak udah ngeleket kayak gini nih kayak dompet krokodile Terus di brown buffle juga kan ini udah ngeleket jadi besi gitu ya itu susah dikeleteknya Pernah sih nyoba ngeletek kayak gini-gini cuman agak lumayan susah jadinya daripada ngerusak nanti ke kulitnya juga jadi nggak dikeletekin Nah terus abis itu disini ada tulisan kecil sih tulisannya remember this Jadi emang dimanapun caranya harus bawa obat ini karena kita nggak tau kapan bakal kepake Dan sebenernya ada satu lagi sih yang kurang barangnya cuman lagi abis karena lagi abis dimakan Yaitu mini snack jadi biasanya aku pilih snack-snack sehat kayak fitbar dan lain-lainnya Taruh juga disini yang harus kita bawa ke manapun Nah ini mungkin kelihatan nggak sih? Ada tulisan remember this-nya kalau di belakang kelihatan nggak? Nah tuh ada tuh kan ada banyak-banyak remember this Oke ini dua sama listrin di dalam satu kotak ini Lalu kita bongkar lagi di atas masih di atas ini ada satu notebook Ini notebook ini selalu dibawa kemana-mana juga Karena di notebook ini biasanya kalau misalnya handphone pulsanya Eh pulsanya, baterainya habis itu biasanya aku nyatet disini Dan kalau misalnya pengen brainstorming ide, pengen cari ide Itu enak banget sih kalau pakai buku jadi bisa langsung ditulis Walaupun memang sekarang kebiasaan menulisku sudah diganti ke mengetik di handphone langsung Biar nggak susah untuk mindahin datanya lagi Lalu ada kunci Nah ini kunci ini lumayan lengkap dimana ada lanyardnya disini Terus kuncinya aku pakai e-smart key Dimana ini ada holdernya gitu namanya e-smart key Disini dia bisa nampung 4, 1, 2, 3, 4 kunci Aku ada 4 kunci disini Nah 4 kunci Nah terus juga disini ada Bisa diisi juga sih sebenarnya karena ini slot yang kepakai baru Slot yang ini sama slot yang ini masih kosong Karena memang aku pakai untuk gantungan aja Jadi yang satu buat gantungan Yang satu lagi buat kunci-kuncinya Dan ini 4 kunci ini ya kunci rumah, kunci segala macam Pokoknya yang penting-penting ditaruh semuanya disini Dan ini cara nyopot Pasangnya juga gampang sih Tinggal dipakai kuku gini aja juga kita bisa nyopot dan bisa masang Walaupun memang kadang suka kecopot sendiri Kekurangan dari e-smart key ini Nah terus disini ada karabinernya Untuk biar makin aman Jadi nggak gampang kelepas Dan ada lanyard biar kalau misalnya pengen bawa tas lagi ribet Terus kita bisa kalungin aja kayak gini Jadi gampang kalau misalnya mau pakai kunci Nah terus disini ada Kenapa karabinernya itu pakai yang ada keynya Ada locknya Karena biar gampang untuk nyopot Sama Swiss Army Knife-nya ini Nah ini Swiss Army Knife-nya ini Yang tipe Explorer Memang udah agak rusak Jadi ini aku belinya udah lama banget Tahun 2015 Waktu itu belinya di Jerman Di Berlin Kenapa beli ini Karena Ini bener-bener tools yang Alat yang aku bawa kemana-mana banget Mulai dari pisau gede Pisau kecil Pembuka Botol Terus ada Pisau kecil juga lagi Satu lagi Nah ini bener-bener berguna banget Terimu oleh pisau Buka botol Dan segala macem Dan kalau misalnya kita Kadang buka box dan segala macem Aku suka pakai ini Dan ini barang yang bener-bener Berarti banget lah Buat aku Walaupun emang udah agak rusak Jadi sebenernya ada Buat Apa Susuk giginya juga Dan ada buat Satu lagi tuh Kayak Kayak pinset gitu Ini juga ada obeng Disini Ada magnifier Karena metopexplorer Ada magnifiernya Biasanya Kalau untuk Swiss Army knife Terus ada gunting Biasanya aku juga gunting kuku Pakai gunting kuku Itu kadang-kadang Terus sama ada Ini Tapi guntingnya Gunting kuku tangan ya Kalau gunting kuku kaki Susah sih Kayaknya gak bisa Terus sama ini juga Ada pembuka lagi Jadi ini bener-bener lengkap banget Semua alat ada disini Dan ini Selalu dibawa kemanapun Dan ini berguna banget Ini udah 5 tahun Dan rusaknya Paling cuma patah-patahan Di logo Swiss Army nya Aja sih Gitu Lalu Di dalamnya lagi ada Kotak kartu nama nih Nah jadi kotak kartu nama aku tuh Ada 2 Ini kotak kartu nama Yang punya aku sendiri Ini kartu namanya juga Kartu nama Pranala Teman-teman Saya lihat disini Jadi kartu namanya tuh Cuman Di scan aja Langsung ada Ini yang versi gedenya Sama versi yang kecilnya Kenapa ada 2 versi? Karena Jadi banyak Dulu kan aku suka share ini Ke Bisnis-bisnis partner Yang sudah umurnya agak tua Mereka tuh agak sulit Untuk melihat yang ini Dan tulisan disini Kecil banget Tapi kalau untuk yang Millennial gen Z Ini malah suka yang lebih suka yang ini Jadi ini lebih unik menurut Mereka Sedangkan kalau yang ini Itu aku pakai untuk yang Generasi Di atas millennial Biasanya Itu pakai yang ini Jadi biar mereka lebih gampang Untuk melihatnya Lalu Ada satu Disini ini aku pakai yang plastik Dan ini pun dapatnya gratisan Waktu itu Si Name card holdernya Tempat kartu namanya ini Dapatnya gratisan Dan semua barang-barangku Rata-rata aku kasih label Logoku Logo Enggak ketuker Sama orang lain Dan kalau ada yang ngaku-ngaku Jadi Gampang lah Istilahnya ini Sudah bener gitu Memang punya aku Terus Nah Kenapa bawa dua Name card holder Nah Yang ini Sengaja yang letter Yang kulit Bisa lihat disini Nah Ini juga enak nih Dalamnya blue drew Terus ini stainless steel Nah Kalau yang ini Mungkin kalau hilang Atau basah Atau yang lain-lain Aku bisa bikin lagi Dengan mudah kan Nah Cuman kalau untuk yang ini Kenapa aku Kosongin juga Untuk yang lebih secure Biasanya Abis pulang ke rumah Aku bakal langsung Pindahin kartu nama Yang ada disini Ke Kontak-kontak kartu nama Biar aman Dan ini juga Untuk biasanya Kartu nama dari orang lain Jadi kalau ini Kartu nama aku Yang aku kasih ke orang Sedangkan kalau yang ini Yang orang kasih ke aku Jadi Aku taruhnya Biasanya rata-ratanya disini Untuk yang mau lebih tahu Tentang peranala Buka aja Peranala.xyz Disitu Kamu bisa bikin Kartu nama digital Kamu sendiri Dan kamu juga bisa bikin Profil digital kamu Oke Lalu sekarang kita Review Atau ngulas Di tengah nih Di dalam Tengahnya ada apa aja ya Pertama ada Macbook Ini Tengah dulu biar Dampang Ini Macbook tahun 2017 Dan Seperti biasa Ada logo Bukan hatpar Bukan hatparas Hasilnya ada logo Hardlogic juga Dan aku taruh logo Hardlogic di tengah Kayak gini Karena Biar Kalau nanti nyala Macnya jadi Dia nyala juga Contohnya nih Nah intinya Dia nyala juga lah Sedikit Ada lampu yang Kalau bisa disini Kurang keliatan Nah terus Abis itu juga Kenapa milihnya Macbook Pro Eh Macbook Pro Macbook Air Ini Macbook Air Tahun 2017 Karena Macbook Air 2017 Dia masih Maka MacSafe 2 Terus juga Ada USB Ada Masih ada Ininya juga Masih ada Colokan untuk Soundnya Gitu Terus Ini ada Thunderbolt Atau Mini DV Terus ada USB Dan ada Untuk Baca Micro SD Ini jadi Mantap Buat Macbook Micro SD Masih ada Dan 2018 2019 Macbook Air Itu udah gak ada Itu karena Semuanya udah diganti Sama 2 slot USB-C Dan kenapa Aku tadi mention Penting pake MacSafe Nanti akan aku bahas Dengan Barang-barang selanjutnya Tapi intinya juga Satu sih yang aku Ngerasa kurang Karena sebelumnya Aku pake Macbook Pro 2012 Yang kurang Di Macbook Air 2017 ini adalah Itu gak ada Satu tombol gitu Buat kita Ngeliat baterainya Padahal itu menurutku Inovasi yang keren banget Dari Apple Yang sebenernya aku kangen Dan pengen Ada lagi Tapi Macbook Air 2020 aku Suka sih Sejujurnya Walaupun itu pake USB-C Nah MacSafe jadi penting Nanti kita bakal bahas Di terakhir ya Teman-teman Lalu di dalamnya lagi nih Disini Kita bisa liat Ada pulpen Ada USB Dan ada lain-lain Yang dari atas Juga bisa diliat Nah Kalau dari USB-nya Nah ini disini Aku bakal bongkar Satu-satu ya Ini ada USB Dari Baseus Ini USB-nya Yang Quick Charge Jadi Dia bisa transfer Daya tuh cepet banget Dan ini pendek Jadi bisa di combine Dengan mudah Dengan alat selanjutnya Yang penting juga Karena itu udah kaitannya Sama MacSafe tadi Nah ini Juga ada Clip-nya Langsung Jadi bisa kayak gini Ini Simple banget sih Dan emang aku bawa Kabel yang gak terlalu panjang Biar kalau misalnya Dicolok ke power bank Itu gak Ngeplek-ngeplek lah Kabelnya Lalu Disini ada 2 pulpen Disini ada 3 slot Untuk Taruh pulpen ya Teman-teman Nah Dan ini tadi Satu slot untuk pulpennya Aku taruh Untuk si kabelnya itu Jadi 3 slot Buat pulpennya itu Aku taruh ini Tiga Nah ini Pertama ada pulpen Dari Zebra PIC Knock Aku biasanya satu Bawa yang knockdown Dan untuk cadangan Pakai pulpen yang satu lagi Ini ada dari Candy Gel pen Ini juga Pemberian Jadi aku bawa kemanapun juga Dan ini bisa diisi ulang Karena pulpen itu Bener-bener penting banget Buat aku sih Kalau buku Kertas lah Minimal Gak harus ada buku Sebenernya Tapi Kertas dan pulpen Aku selalu bawa Kemanapun Agar bisa Menulis ide Dimanapun Kapanpun Nah Terus sebenernya Disini juga ada Namecard Holdernya nih Di tasnya Ada 3 Slot Namecard Holder Nah Namecard Holdernya ini Memang gak aku pake Karena Dia terlalu tipis Dan menurutku Mau diisi barang-barang lain Juga agak sulit gitu loh Jadi Ini sama sekali gak kepake sih Cuman ada 1 slot lagi nih Yang kepake disini adalah Ada 1 slot disini Nah Kayak gini nih slotnya Nah ini aku pake Buat naro Earphone Sama 1 lagi Buat taro Colokan Adapter gitu Nah Pertama Ini Dari Baseus juga Dan aku suka banget Produk-produknya Baseus Kabel Baseus Adapter juga Baseus Dan dia ada 3 colokan ya Ada 2 USB USB nya ini tuh Udah QC Jadi udah quick charge Dan dia 45W 45W Ini penting banget Dan disini ada USB C Jadi aku bisa Nyolok USB A Atau USB C Dan disini juga udah Colokannya colokan Indonesia Untuk outlet Indonesia Ini Tipenya BS EU 910 Ini bener-bener Berguna banget Karena Pake ini Aku bisa nge-charge laptop Jadi gak perlu lagi Bawa adapter Mac Yang Lumayan besar Cukup pake ini Sama nanti ada 1 kabel Yang penting banget Untuk Mac Nah Terus Ini juga ada earphone Earphone ini Dapatnya gratis ya temen-temen Dari Pembelian Samsung Samsung S8 Itu dapet AKG Dan ini bener-bener Earphone yang aku beli lagi Tanpa di luar Samsungnya juga Jadi dari Samsung Aku dapet Terus aku beli lagi 2 atau 3 Karena aku emang suka banget sih Sama kualitas suara Earphone AKG ini Lanjut Disini Di dalamnya juga Itu masih ada 1 slot lagi Jadi ini semua slot Sudah habis ya Slot buat laptop udah Slot tadi yang kecil Untuk adapter udah Slot ini udah Ini ada 1 slot lagi Untuk Yang ada resletingnya Jadi kalau misalnya kita lihat Disini Ada resletingnya Ini ada 1 slot Untuk power bank Sama ada kabel Dan ada 1 pouch Nah nanti aku jelaskan Satu persatu Sudah habis Oke Maksudnya kita setelah di pinggir Kita bahas dari kabelnya dulu deh Yang paling kelihatan nih Ini kabel dari Baseus lagi ya Tapi yang ini 2 ampere Jadi kalau yang tadi itu Udah fast charging Itu 5 Amper Ini cepet banget Beneran kalau ngecharge Pake ini cepet banget Dan pindahin data Pake ini juga cepet banget Nah sedangkan kalau ini 2 ampere Dan ini aku bawa kabelnya Agak panjang Kenapa Ada kabel yang pendek Dan panjang Karena yang panjang ini Biasanya kalau misalnya Ngecharge di Restoran Terus segala macem Kan susah pake ini Nah ini biasanya untuk power bank Yang ini buat di outlet Jadi nanti ini di combine nya Di campurnya Di padukan ya Dengan yang ini Lalu Ini bisa dibuka juga Ini selain ada USB-C Ini ada USB Mikro nya Mikro USB sama USB-C Jadi Dia bisa dua-duanya Ini jadi USB-A Ke USB-C Atau micro USB Nah ini Lalu Di pouch ini Nah ini banyak barang-barang Yang penting juga teman-teman Nah pouch nya ada Tara Dari sini Nah disini ada Banyak banget nih barang-barangnya Pertama mungkin dari ini dulu deh Nah ini tuh Dari Ugreen Dia Lebih ke konektor ya Konektor dari mini DV Atau Thunderbolt Itu nanti bisa disolok ke Macbook Air Terus disini ada HDMI dan VGA Jadi ini Kebutuhan untuk presentasi sih Walaupun terkadang Gak terpakai Kalau TV nya udah smart Atau proyektor nya udah smart Tapi sayangnya kan Gak semua konektor tuh Udah smart ya teman-teman Lalu ada Satu lagi disini Ada Dari unit Disini Wireless Multiple connector 15W Fast charge Nah ini jadi Penting juga Karena aku Biasanya bawa konektor kemana-mana Ini semua konektor udah ada Nah ini mungkin bisa dilihat nih Disini Ini semua konektor udah ada Dan dia Konektornya ada USB Ada USB-C ke micro USB Terus abis itu ada Dari USB-C ke lightning Terus abis itu ada Kabel kecil ke Dari USB-C USB-C ke USB-C Terus abis itu ada lagi Nah Ini ada pin Untuk ngebuka SIM card Terus juga USB-C ke USB-A Ini USB-C Ke USB-A Terus ada 2 slot Tambahan Untuk Menaruh Nano SIM Card Jadi kalau kamu punya 2 Nano SIM card Bisa taruh disini Misalnya kamu cuma punya Satu handphone Nah kamu punya 2 Provider yang lain Which is Atau Kamu punya 3 provider Kamu bisa taruh 2 nano SIM disini Jadi yang satunya bisa Ditaruh di handphonenya Dan disini ada pencetan Ada tombol Untuk lampu Nah tapi ini Nggak ada baterainya Setauku sih Nggak ada baterainya Dan Terus ini 15W itu buat apa Jadi dia itu 15W itu Kita harus colok Si USB-C USB-C nya ini Ke colokan USB-C disini Nah colok disini Nah ini nanti disambungin ke power outlet Atau power bank Jadi intinya lampu ini Nggak bisa nyala Kalau nggak ada Asupan daya Dari power bank Atau dari power outlet Nah ini juga nanti Jadi hanya Alat ini tuh hanya menghubungkan Dari power outlet Kesini dan ini buat nge-charge Dan dia tidak berfungsi Sebagai power bank Nah selain itu Ada satu lagi nih Fitur dari sini Yang aku suka Yaitu Stand untuk Mobile phone Jadi bisa taruh Mobile phone disini Nah mungkin bisa kelihatan Jadi kita bisa taruh kayak gini Misalnya ibaratnya ini Mobile phone Kita bisa taruh deh kayak gini Sambil nge-charge Dia bisa Kayak gitu Oke itu dia Phone connector Walaupun aku kurang suka sih Standnya ini Kadang suka Keras Tapi Ini sangat Berguna banget Untuk kamu yang butuh Connectin ke apapun Dari USB-C Karena kebanyakan Dia Converternya dari USB-C Ke USB-A USB-C ke lightning Atau USB-C ke Lain-lain Sangat berguna Ada lagi disini Key BCA Ini Untuk transfer dan lain-lain ya Sekali lagi Balik lagi Selalu aku labelin Semua barang-barangnya Ini USB-A Sorry USB-A Ini Key BCA Dimana Key BCA ini Biasanya untuk transfer-transfer Dan aku orangnya Gak suka pake Mobile banking Jadi aku lebih suka Pake internet banking Karena lebih aman Karena ada keynya Menurutku sih Seperti itu ya Walaupun ada yang menganggap Mungkin orang bank Akan bilang kayak Enggak kok lebih aman Mobile banking Kok lebih suka Internet banking Dan aku Gak pernah Aktifin mobile banking Sejauh ini Terus abis itu Ada Sandisk Wireless Stick Ini 64GB Model SDW54 Ini juga berguna banget Karena bisa aku taro disini Terus aku bisa Taro di tas Dan aku bisa transfer data Itu pake wifi Jadi gak perlu USB-nya dicolok-colok Gitu loh Jadi ini hampir Gak pernah dicolok sih Sebenernya Jarang banget dicoloknya Dan dia ada baterainya Jadi Kalo kita Tekan disini nih Nah itu dia akan nyala Nah Nah kalo dia nyala Itu dia berfungsi sebagai Wireless Cloud lah Kayak jadi kayak Cloud tapi bisa dibawa kemana-mana gitu Dan cloudnya tuh 64GB Ya itu Gede banget Tapi tetep ya teman-teman Ini USB Bukan SSD Atau Hard disk drive Jadi ya Kamu Jangan berharap Kamu bisa transfer file Satu file yang besar gitu Tapi ini untuk pocket Ini bagus banget Lalu ada Disini Adapter Untuk Micro SD Ke SD card Nah ini nanti bisa dicolokin ke Mac Jadi untuk itu Terus abis itu ada USB-A Ke micro USB Nah terus juga ada Adapter Micro USB Ke USB-C Terus ada USB-A Ke USB-C Jadi apa yang gak ada di unit Multiple connector tadi Aku pisahin nih Empat adapter ini Ada Ada ini Jadi Mau Connect apapun Aku bisa dibawa Barang-barang ini Dan aku gak bakal kesulitan Kayak oh iya Konektor itu gak ada Konektor ini gak ada Dan Bener-bener Konsep Swiss Army Knife tuh Gak aku terapin disini doang Tapi Swiss Army Knife tuh Aku terapin disatu tas ini gitu Jadi Semua kebutuhanku Untuk bisnis Untuk Untuk Pindahin data Untuk Oper data Dan lain-lain tuh Semuanya lengkap Ada disini Oke Nah Yang terakhir Ini nih penting banget Yaitu Aku mau bahas soal Powerbank Ini powerbank yang bener-bener Menurutku Powerful banget Nah Dari Rough Power Tipenya RP PB095 Biasanya sih Kalau dijual di marketplace Itu PB095 aja Carinya langsung Ketahuan Disini dia ada Dua colokan USB-C Dan ada Satu colokan USB-A Terus Dia Ada panel lampunya Nah ini nih Panel lampunya Aku bilang kayak gini nih Penting banget Dan Dulu Di Macbook Pro 2012 Ada Di Macbook R Sekarang udah gak ada nih Sayang banget Nah terus Udah sih dia simple banget Dia indikator dayanya ada disini Dia gak ada lampunya Dan memang kita beli powerbank Bukan untuk cari lampu Ya temen-temen Powerbank buat cari daya ya Nah terus Ini Bisa Ngecas laptop Itu yang penting banget Dari powerbank ini Karena dia sudah 45W Dan dia itu Sudah mendukung Quick Charge Jadi disini juga dilihat Warnanya hijau Dan dia ada Oh iya maaf Tadi USB-C Yang satu lagi itu Micro USB Jadi ada dua colokan ya Micro USB Ada USB-C Dan ada USB-A Ini lengkap banget Dan Dan Di powerbank ini Biasanya aku pake sih Cuman satu USB-A Atau satu USB-C Tapi dua-duanya dipake Simultaneously Atau barang-barang juga bisa Nah sama terakhir Ini juga ada Konektor dari USB-C Ke MagSafe MagSafe-nya MagSafe 2 ya Coba liat disini Nah Itu tuh Nah USB-C ke MagSafe 2 Ini bisa dicolokin langsung Masuk ke Mag-nya Terus ini Nah terus yang ini Kita colokin ke powerbank Ya nyala Udah Terus nge-charge Jadi aku bisa nge-charge laptop Dimanapun Dan Satu Kali charge penuh ini Bisa Satu Sampai dua kali Untuk nge-charge laptop Sampai penuh dari nol Dan Kalau misalnya aku Misalnya ininya habis Powerbank-nya Powerbank-nya juga aku bisa charge Pake ini juga Ini bisa dikonakin ke sini Nah Begini nih Udah Ini bisa nge-charge powerbank-nya Kita colok di ke Colok di ke power outlet Terus kita bisa nge-charge powerbank-nya Jadi bener-bener lem banget Bener-bener Compact banget lah Ini semua muat di satu tas tadi Nah Itu dia Ulasan Apa aja yang aku bawa Di tas aku sehari-hari Untuk kegiatan bisnis Dan memang Jujur Waktu dulu Aku aktif Setiap hari Jadi reporter ya Ngeliput berita dan lain-lain Aku tidak merekomendasikan Tas ini Karena jadi reporter Agak repot Pake tas ini Dulu aku pake backpack Dan aku bakal bahas Backpack yang aku pake Itu di video yang lain Jadi scroll aja di channel Youtube-nya Bernhard Faras Disitu ada yang aku pake backpack Nah Disini tapi Barang-barang aku di backpack Tuh ada beberapa Barang-barang tambahan juga Yang gak ada disini Dan itu Bener-bener aku Sebenernya Tas ini tuh Udah bener-bener dibikin compact Udah dibikin full Dan ini kayaknya Udah gak bisa ditambahin Apa-apa lagi Kecuali tambahin Satu atau dua handphone Di slot di paling depan Itu masih bisa di Tas Kulit brown baffle tadi Gitu teman-teman Terima kasih banyak Udah nonton video ini Mungkin kalau kamu punya Ide tambahan nih Yang bisa ditambahin ke aku Kayak Bern Kayaknya itu bisa ditambahin Atau diganti itu Dan apapun itu Coba deh Kamu kirimin ke aku Biar aku mungkin Dapat inspirasi baru juga Untuk ngisi tas aku Dan mungkin ada Substitute Atau pengganti Dari barang-barang yang Aku pakai disini Mungkin ada yang Punya ide lebih compact Lebih kecil Dan lebih ringkas Dan lebih gak berat Oh iya Untuk membangun semua Ini Ini aku bener-bener Nyicil satu-satu Jadi gak tiba-tiba Oh aku Kumpulin lelisnya Terus aku beli Jadi beberapa Udah disubstitusi juga Barang-barangnya Dari alat-alat yang sebelumnya Dan Semua yang disini Aku mikirin Satu Apakah muat ke tasnya Muat dulu Itu yang penting Kedua Selain muat Ini juga penting Dan ini gak bisa dihilangin Yaitu beratnya Salah satu aku Salah satu alasan aku pakai MacBook Air Dibanding yang Pro Adalah beratnya Karena Air itu Lebih ringan sih Kebanyakan Walaupun ada Pro yang lebih ringan Dari MacBook Air 2017 Tapi Aku pakai MacBook Air Karena ya tadi Colokannya ada MagSafe-nya Terus juga Dia masih ada Colokan untuk SD Card Ada Mini Divi Jadi gak semuanya USB-C Karena aku masih pengen Ada colokan lain Yang mungkin Tidak harus ada Beli lagi adapter Dan lain-lainnya Itu aja gitu teman-teman Terima kasih banyak Udah nonton video ini Terima kasih banyak juga Kalau kamu bisa Tekan tombol like di bawah Atau dislike aja Kalau kamu gak suka Dan kamu juga bisa Komentar di bawah Untuk Tadi Kasih saran Apa yang harus disubstitut Apa yang harus ditambahin Dan lain-lain Dan jangan lupa Tolong ya Disebarin ke teman-teman lain Kalau menurut kamu ini bermanfaat Karena aku pengen Orang-orang Bisa Membawa banyak barang Membawa barang yang Penting Kemana pun Dan dimana Oke kalau gitu Terima kasih banyak Sudah nonton video konten ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini